Seperti yang Ibu Bapak tahu sebenarnya kan klinik ini kan akan dilaksanakan secara offline Tapi mengingat kondisi saat ini tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara offline Kita alihkan sementara secara online Nah terus topik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah Peluang usaha menjadi dropshipper Kita menyadari nih kondisi saat ini di masa pandemi sedikit banyak pasti ada ya mempengaruhi penjualan produknya Bapak Ibu sekalian Nah dengan melihat peluang yang ada Kami itu berharap bahwa Bapak Ibu yang bergabung di klinik ini bisa saling berkolaborasi nih satu dengan yang lainnya Jadi bisa saling bantu bisa dalam pemasaran produknya saling dukung Yang tujuannya nantinya ya pastinya akan ada perbaikan omset supaya meningkat ya Kalau reseller kadang ada yang minta ambil ada yang minta dikirim Tapi untuk yang dropshipper dia cuma pesan dan saya langsungin dari sini belum Nanti mungkin ya disinilah saya nanti belajar Siapa tau itu jadi opportunity yang baru untuk bisa memperluas market saya Menjajaki kolaborasi Jadi kalau saya karena mengikuti kondisi yang pandemi ini saya mungkin akan masuk lewat masker ya Jadi pengen sih rencana aku mau collab sama Pak Haryono Dan saya sudah konsultasi juga sama Kom Rujianto Sekarang sedang proses pembuatan stikernya ya Permintaan masker itu banyak sekali yang tenun ya Sedangkan produksinya itu agak kesulitan Karena saya kan masih produksi sendiri Kecuali kalau yang saat saya ada dibantu orang Kalau master saya masih sendiri Seperti itu Sisi Kendalanya ya Kadang saya tidak terlalu tertarik Tertarik untuk mempromosikan Bukan tertarik maksudnya untuk mengerjakan promosi-promosi gitu Kayaknya itu bukan bidang saya gitu loh Tertarik jadi saya harus ada orang yang menangani itu gitu loh Terus terang ini yang juga menjadi kendala saya adalah Saya ingin sekali berkolaborasi dengan salah satu laboratorium Yang bisa nanti meneliti daripada kandungan teh saya ini Baik itu kandungan gisinya maupun kandungan Seberapa jauh teh ini bisa bertahan lama Terus kalau untuk kemasan sampai saat ini sih saya masih belum fix ya Mau pakai kemasannya seperti apa Yang paling yang sekarang sudah dilakukan itu ya Lebih memperbaiki bentuknya aja Kalau dulu mungkin hanya plastik Kalau sekarang saya sudah mulai menggunakan box Apakah perlu dilakukan perbedaan harga untuk mereka Saat ini saya tidak membedakan harga Masing-masing dropshipper atau reseller Masing-masing itu ada pengurangan Atau diskon 5.000 rupiah per packnya Apa sih apa harus ada perbedaan ya Antara dropshipper sama reseller Karena kan reseller harusnya lebih dapat lebih banyak ya Keuntungannya Misalnya kalau untuk makan siang gitu ya Kebanyakan orang kan untuk makan siang Nah itu saya mau nggak mau pakai ojek online Mau nggak mau Tapi kalau yang nggak ada limited waktunya ya Saya pakai yang dua orang ini gitu untuk pengiriman Dan kemudian ketika berbicara penambahan SDM Karena itu otomatis akan berpengaruh ke keuangan Kita juga akan memperhitungkan Mengkalkulasi secara spesifik Berapa sebetulnya cost yang dibebankan Pada HPP yang diperhitungkan Salah satu contohnya seperti yang dihadapi oleh Ibu Reni Ketika ada reseller yang menjual produk Ibu Reni Dengan harga yang kita tidak tahu berapa persen Diambil keuntungannya Itu kan bisa membahayakan juga peluang bisnisnya Ibu Reni Nah yang pengen saya sorotin tadi Dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman Terkait dengan persoalan-persoalan Menyangkut dropshipper atau reseller Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Binyo Ini yang justru yang paling penting itu Kita belajar sebetulnya Yang pertama itu adalah Menemukan brand value dari masing-masing produk Tapi kalau dilihat lagi Usaha yang memang berkembang Itu karena mereka memang melakukan evaluasi pada data yang ada Sehingga mereka berpijak kepada keputusan yang didasari data empiris Kalau saya lihat kembali Tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman Ini ada dari Ibu Ira, Ibu Ita Kemudian Mbak Tris Ini pada umumnya mengalami kendala yang sama Ketika mempersiapkan produk untuk dipasarkan melalui channel dropshipper Keterbatasan katalog dan keterbatasan stok Yang tidak selalu ready Lebih fokus untuk manganin yang online-nya saja Pak Ya, boleh saya sampaikan bahwa Yang Bapak lakukan secara konsinyasi dengan Beberapa toko atau retail tempat Bapak menitipkan Itu kan serupa dengan konsep dropshipper sebetulnya Pak Sebetulnya serupa Artinya dana yang diperlukan Ya itu berarti dana-dana yang boleh diatakan Itu insidental gitu ya Sesuai dengan kebutuhan bahwa Oh sebelum produk ini lahir Ya barang ini ketika nanti launching Orang sudah harus mengenal Untuk kemasan paket Yang bisa disiapkan sama kita Yang mungkin bisa dipasarkan ke BUMN Yang seperti kata Budani Mungkin kita bisa nyocokin produk-produknya masing-masing Terus kolaborasinya sama siapa saja gitu ya Tapi sementara setelah ini zoom ini ditutup Boleh berdiskusi langsung ya Di grup WhatsApp klinik Untuk proses kolaborasi untuk dropshipper Atau risalah Yaudah Oke Bumeka Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih